Pemirsa bersinergi dengan Polisi Resor Pati, Kodim 0718 Pati, gelar penyeluhan radikal terorisme dan komunisme di Desa Lundo. Perwira koordinator kegiatan kembali survei lokasi hak min 3 untuk mempersiapkan kondisi lokasi dan konsep kegiatan dengan matang. Dalam rangka penyeluhan radikalisme, terorisme dan komunisme, Kodim 0718 Pati bersinergi dengan Polisi Resor Pati untuk memberi pemahaman kepada warga agar tidak terjerumus ke dalam jurang penyebab perpecahan Kesatuan Indonesia. Kapten Arhanudian Dewi Putra, Perwira Koordinator Kegiatan Kodim 0718 Pati mengatakan berbagai persiapan dilakukan. Perwira Koordinator melakukan koordinasi bersama pemerintah Desa, Babinsa dan Babinkam Tibmas untuk mengkondisikan lokasi dan mengkonsep kegiatan lebih matang agar kegiatan dapat berjalan dengan sukses. Kegiatan tersebut hanya dihadiri oleh sebanyak 20 orang warga setempat untuk menghindari kerumunan dan guna meminimalisasi resiko penularan virus COVID-19. Kami laksanakan 3 hari sebelum pelaksanaan di hari ini dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Babinsa maupun Babinkam Tibmas untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagai Perwira Koordinator Kegiatan Penyeluhan Radikalisme, Terorisme dan Komunisme, Kapten Arhanudian Dewi Putra berharap masyarakat dapat paham dengan materi yang telah diberikan dan bisa diterapkan.